selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak belum berusia sekitar 50 tahun ke atas. Eh, dari hampir sih. Nah, jadi perjalanan pengalaman Nabi ada sebagai seorang ibu adalah karena dia sering menjadi pendiri bagaimana sebuah ibu yang baik, masusunya, dah bagus. Mengurus bayi juga dah bagus, tapi caranya berbeda sekali dengan Tante Rina. Tante Rina kan juga ibu sambungnya Nabila, sama tetap ayah anak kandungnya Om Ipan Wadid atau Omku. Jadi, kita flashback dulu ya, kenapa Nabi ada sebagai seorang ibu di sini. Sebenarnya, jujur banget, jadi pengalaman aku main boneka boneka sambil nabila itu sejak film Barbie maupun final menabari masih ada. Oh iya, yang alhamdulillah bulan ini film Barbie akan segera menarik berbenar action akan tanya di bioskop. Jadi, kalau kita terlalu ke masa lalu, jadi, bukan aku sama Nabi itu pernah berpengalaman nonton film Barbie di TV, walaupun sekarang itu kan agak jarang karena memang tertutup sama animasi yang lain. Ya, wajar aja sih kalau memang nanya-nanya film-nanya semua itu film Barbie itu sama sekarang aku sekarang tanya di RTV yang judul Bajudu Baru, tapi kalau yang bertemakan prinses-prinses, udah agak jarang ya ya guys. Jadi, ini pengalaman aku banget bersama Nabila ya, itu yang tertinggal. Nih, selain nonton filmnya, main boneka juga terpukai. Misalnya beli baju, beli sepatu, beli apa namanya, beli kudung, beli celahana. Itu kan juga pengalaman aku banget ya main Barbie sama Nabila dulu-dulu. Mungkin kalau sekarang ini aku masih sempat menyimpan film Lele Baru-baru-binya yang bertemakan prinses-prinses di TV aja, supaya biar nemat ini. Oke, jadi itu biografi untuk Nabila yang sekarang sebagai seorang ibu itu sekarang udah bisa ngurus-ngurus biakan juga ini guys. Dulunya Nabila tuh bekerja di sebuahnya pegawai di Laut Temat, yang sekarang tuh alhamdulillah banget Kalau Nabila kerja, masih tinggal sama suaminya, si Iqbal kan masih bisa dibagi waktu. Karena kan kenapa penerbangan dari Bali ke Jakarta itu kan cukup jauh ya. Jadi Nabila itu bisa, meskipun udah tinggal sama suaminya, tapi keluarga tetap harus diutamakan. Ini sangat penting ya. Dan Nabila, kalau penonton video ini, untuk Nabila dan Iqbal juga bisa kasih kejutannya. Ini kan lupa kan kita tanda pertama dari siapa? Iqbal untuk Nabila. Karena kan Iqbal, apakah sekarang suaminya Nabila, aku minta Iqbal jaga baik-baik Nabila ya. Sama anaknya juga itu si Bia, supaya nanti keperkali bisa ketemu sekumpul barang lagi, sekeluarga. Apalagi kumpul sekeluarga itu ya sesering mungkin lah kalau misalnya Iqbal juga gak sibuk. Dan mudah-mudahan semoga nanti Nabila selalu panjang umur, terus juga selalu sehat walafiat, dan selalu diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah seluruh mata Allah. Dan Nabila masih bisa menjadi Ibu yang selain jadi Ibu yang baik, juga bisa mengajarkan nanti kalau Bia sudah besar ya. Ya tahun depan kan Bia berusia setahun, ini sekarang Bia udah berusia 4 bulan. Bisa mengajarkan Bia itu, bahasa pengajarin benar-benar. Jangan seperti adikmu ya Keisha, karena kan gue wajar aja sih Keisha itu, kan masih belum tenjakan sikapnya diperbaiki lagi sama Tante Rina ya. Dan itu aja untuk video dari ucapkan kuda ini, semoga bisa manfaat. Dan jangan lupa sebelah satu follow sosial media aku, komen yang harus punya kondisi yang lebih tahu, apa ucapkan dan doa dari kalian untuk Nabila yang sudah bergerak sebagai item mom, dan diusiannya yang sudah berkurang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax